Grace Mugabe lahir pada tanggal 23 Juli 1965 di Benoni, Afrika Selatan. Grace adalah anak keempat dari lima bersaudara. Tahun 1983, Grace menikah dengan pilot angkatan udara bernama Stanley Gore-Raza. Dari pernikahannya, Grace dan Stanley memiliki putra yang bernama Russell Gore-Raza yang lahir pada tahun 1984. Pada tahun 1985 sampai 1987, Grace bekerja menjadi sekretaris presiden Zimbabwe bernama Robert Mugabe. Robert Mugabe adalah presiden kedua yang menjabat mulai dari 1987 sampai 2017. Grace dan Robert menjalih hubungan perselingkuhan. Dari hubungan terlarang itu, mereka menghasilkan dua anak. Pada tahun 1992, Sally, istri sah Robert meninggal dunia karena sakit. Pada tahun 1996, Grace dan Robert menikah. Pada saat itu, Robert berusia 72 tahun dan Grace berusia 36 tahun. Setahun menikah, Grace melahirkan anak ketiga yang bernama Chattunga Berlamine Mugabe. Tahun 2000, perekonomian Zimbabwe memburuk bahkan 7 dari 10 orang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu menuai unjuk rasa dan protes rakyat. Faktor penyebab lain adalah di tengah kemiskinan rakyatnya, gaya hidup keluarga besar Mugabe semakin mewah dan glamor. Keluarga Mugabe sering berpergian ke Eropa dan Asia. Kepergiannya bukan hanya untuk pelesiran saja, ada juga untuk pergi berobat ke Singapura. Pengobatan Robert ke Singapura menuai protes yang keras dari partai oposisi dan dituduh telah merusak sistem kesehatan Zimbabwe. Karena rumah sakit Zimbabwe bangkrut, dia malah berobat ke luar negeri. Sembari menemani sang suami berobat, Grace juga berbelanja di Singapura dengan total 55 ribu pound sterling atau setara dengan 1 miliar rupiah. Hanya untuk membeli patung marmer Vietnam. Dan belanjaan lainnya senilai 8.700 pound sterling atau setara dengan 170 juta rupiah. Surat kabar Inggris juga memberitakan keluarga Mugabe berada di Lounge Bandara Changi dikelilingi 15 troli membawa barang-barang belanjaan. Beragam jenisnya seperti elektronik dan barang mewah dan makanan enak. Gaya head-on sang ibu negara ini menjadi kontroversi dan perbincangan dunia. Bangsa Barat menyebutnya dengan julukan Gucci Grace. Pada 2002, Grace juga pernah menghabiskan uang sebesar 170 ribu pound sterling atau 2,3 miliar rupiah untuk belanja di Paris. Pada tahun yang sama, Eropa melarang keras keluarga Mugabe masuk ke Eropa. Tak berhenti sampai di situ, dilarang ke Eropa keluarga Mugabe pindah ke China. Bahkan ia menambah koleksi mobil Royal's Royce di rumahnya. Sampai dengan 2014, Grace sudah menghabiskan 2 juta pound sterling atau 38,9 miliar rupiah. Uang itu digunakan untuk membeli 12 cincin berlian, 6 pasang sepatu pergamum, 33 sepatu Gucci, dan jam tangan Rolex. Anak-anak Grace juga mewarisi gaya hidup mewah seperti orang tuanya. Dalam unggahan Snapchatnya, ia pernah mengunggah minuman champagne seharga 4 miliar rupiah. Bahkan tak sampai di situ, anak dari mantan suami Grace dulu diberikan 2 unit Royal Royce. Bukan hanya itu, pernikahan anaknya yang pertama pun menghabiskan 53 miliar rupiah. Bahkan, setiap 10 tahun ulang tahun Robert Mugabe, biasanya ia mengadakan pesta ulang tahun dengan total biaya 12 miliar rupiah. Selain senang poya-poya, Grace juga memiliki properti di berbagai negara, yaitu di Malaysia dan Hong Kong. Selain itu, Grace juga telah membangun istana yang bernama Graceland. Dan tanpa diketahui sebabnya, Graceland dijual kepada orang Libyan. Istana kedua selesai dibangun tahun 2007 dan menghabiskan biaya 372 miliar rupiah. Menurut banyak informasi, istana kedua didanai oleh uang partai Robert Mugabe sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya. Tak lama sebelum pemenyataan WAPRES, Grace juga mengatakan ingin menjadi wakil presiden. Militer Zimbabwe semakin geram dengan keluarga Robert dan mengkudeta kekuasaannya. Keluarga Robert dijadikan tahanan rumah dan diminta mengundurkan diri, karena korupsi dan kecurangan yang telah ia perbuat. Pada tanggal 19 November 2017, Grace dan teman-temannya dipecat dari partai Zanopea. Robert Mugabe turun jabatan dan digantikan oleh Emerson. Dua tahun setelah pengunduran dirinya, dari presiden Robert Mugabe meninggal dunia di Singapura. Di masa tuanya, Grace justru menjadi tahanan rumah. Bagaimana menurut kamu tentang ibu negara yang sangat boris ini? Menghabiskan uang negara hanya untuk poya-poya? Komen di bawah ya! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.